Halo Leo, ini adalah general reading tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian apa yang dia rasakan di seberang sana saat dia tidak no komunikasi, tidak berkomunikasi dengan Anda saat ini. Video ini juga bersifat timeless dan bisa pula vice versa. Baiklah, mari kita mulai situasi dia seperti apa dan perasaan dia dan apa yang akan dia lakukan. Zumbel of photo. So, seperti apa situasi dia di empress? Beberapa dari mereka di sini tampak menahan dirinya. Entah kenapa yang saya rasakan di sini dia menunggu Anda yang mencahkan suasana dahulu kah? Karena di sini saya rasa dia merasa ada sesuatu yang tidak adil terjadi dalam hubungan kalian. Dia yang merasa, walaupun di sini mungkin bisa vice versa, apakah ini perasaan Anda, apakah ini perasaan dia. Dan saya akan baca dari sudut, salah satu sudut pandang saja Anda yang sesuaikan sendiri siapa orang ini. Di sini, di sini tampaknya dia merasa ada sesuatu yang tidak adil terjadi. Dia merasa diperlakukan tidak adil atau tidak seharusnya oleh pasangannya. Dan di sini, dalam hal ini adalah Anda. Dan di sini dia menunggu Anda yang melakukan perbaikan situasi dahulu kah? Memberikan penjelasan kah? Semacam itu. Six of God. Ada rasa kemarahan saya rasa di sini. Di dalam hatinya membuat dia bertahan dengan apa yang dia pikirkan. Di satu sisi sebenarnya menginginkan untuk suasana harmonis kembali. Tapi, yang mencairkan suasana adalah Anda. Vice-versanya adalah Anda menunggu dia. Yang mencairkan suasana dahulu karena Anda merasa diperlakukan tidak adil. Ada sesuatu yang tidak adil. Vice-versanya seperti itu. Dan ya. Bisa juga di sini. Dia menunggu Anda. Apakah Anda pun menunggu dia? Sama-sama mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Oleh pasangannya di sini. melihat di sini. Ini entah kenapa. Apakah seperti cermin Anda dan dia? Apa yang Anda lakukan, dia lakukan, apa yang dia lakukan pun Anda lakukan. Memiliki tipe karakter yang serupa. Sehingga seperti cermin di sini. Dia menunggu Anda, Anda pun menunggu dia. Anda keras, dia pun keras. Anda saling membalas, saling memantulkan apa yang diterima. Itulah cermin. Semoga perumpamaan cermin ini bisa Anda paham jika memang resonate tentunya. Dan sebenarnya sama-sama ingin adanya keadilan. Sama-sama ingin masih bersama. Sama-sama ingin mencapai sebuah kestabilan. Sama-sama semuanya menjadi cermin untuk Anda dan dia di sini. Jadi ya, jika tidak ada satu orang pun di sini, apakah Anda, apakah dia yang mencairkan suasana dahulu, maka seperti inilah hubungan Anda hingga entah kapan. Karena berupa cermin. Niat-niat baik untuk terjadinya kebersamaan kembali hanya ada dalam hati. Yang ditampilkan justru saling memantul satu sama lain. Mengembalikan apa yang Anda terima, juga yang dia terima. Semacam itu saya rasa situasi beberapa dari Anda di sini. Ini adalah yang saya mengambil bertujuan untuk apa yang melangkah dia selanjutnya. Ada tersana. Nine of Swords Jika saya mengatakan dengan perupa maansermin, yang saya tangkap dengan desa Nine of Swords dan Egg of Swords, Jika yang datang baik, maka akan kembali baik. Jika yang datang tidak baik, maka yang kembali akan tidak baik. Yang datang menghangatkan hati, maka akan cairlah suasana. Yang datang. Dengan situasi yang emosi, maka yang terjadi saling menyakiti dan lebih parah dosisnya dari yang sudah terjadi. Dan akan semakin stuck, hubungan Anda semakin jauh dan saling menyakiti, semakin parah. Nine of Swords Mereka akan merasakan seperti itu. Merindukan, marah, bercampur menjadi satu, menjadi stres dan sulit tidur mimpi buruk tiap hari. Semacam itukah? Saling. Maka disini tadi melompat belomongong tuh. Mungkin perlu kesadaran. Di kedua belah pihak dan kedewasaan di kedua belah pihak untuk mengatasi situasi. Jika masih ingin adanya kebersamaan tentunya. Nine of Swords Saya rasa disini dia menginginkan Anda di sampingnya, Anda menginginkan dia di sampingnya. Dia merasa nyaman Anda berada di sampingnya, pun Anda merasa nyaman dia ada di samping Anda. Saling membutuhkan satu sama lain, saling berpegang satu sama lain. Pada saat, baik-baik saja, dan itu ada jauh di dalam hati Anda dan dia. Tapi saat ini sedang perang, yang terjadi cermin. Pun, dalam hati tadi juga semacam cermin. Dia merindu, me, apa ya. Dia melengkapi Anda, Anda melengkapi dia. Semacam itukah? Saat sedang, baik-baik saja. Saat sedang emosi, dia cermin Anda, Anda cermin dia. Baiklah. Apalagi,kah? Saat sedang emosi, dia cermin dia. Aku tidak tahu seberapa berartinya aku bagimu, tapi bagiku, kamu adalah seluruh duniaku. Dalam hati dia berkata seperti itu. Anda adalah dunianya. Seperti yang saya sampaikan. Anda merasa nyaman, dia merasa nyaman dengan Anda pun. Anda merasa nyaman dengan dia saat situasi baik-baik saja. Sama-sama di sini, Anda dunia dia, dia dunia Anda. Saling melengkapi seperti yang tadi saya sampaikan. Baiklah, kita lanjutkan. Apalagi yang ada di dalam dia. Saat pertama kali kita bertemu, sejujurnya, aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu penting bagiku. Dia ini seseorang yang tidak mudah untuk jatuh cinta. So, saat dia bertemu Anda, dia benar-benar, maka berarti Anda adalah seseorang yang berhasil meluluhkan hatinya. Baiklah. Ya, saat ini hanya bisa dengan memikirkan saja, karena komunikasikan, kalian sedang terhenti. hanya dengan memikirkan bersamamu besok, memberiku kekuatan untuk melanjutkan hari ini. Mungkin juga demikian dengan Anda. Baik. Saya rasa, karena ini merupakan cerminan, Anda pun bukan orang yang sebenarnya mudah jatuh cinta. Saat Anda meletakkan komitmen bersama dia, maka berarti pun dia sudah mengambil dunia, dia merupakan dunia Anda. Ya. So, semoga bacaan ini bisa menjadi, apa ya, bermanfaat untuk Anda menjadi, bagaimana mengevaluasi situasi Anda dan langkah Anda selanjutnya. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.